Jet tempur Shenyang Aircraft Corporation FC-31 Gear Falcon yang dulu dianggap oleh militer Cina sebagai gajah putih akan mendapatkan peran sebagai pesawat tempur kapal induk terbaru negara itu. Pengamat baru-baru ini melihat FC-31 Gear Falcon, sebelumnya dikenal sebagai jet 31, yang telah dikembangkan sejak awal 2010-an, di fasilitas pelatihan penerbangan angkatan laut di Wuhan. Pesawat tempur ini memiliki kemiripan yang kuat dengan pesawat tempur generasi kelima Amerikal seperti F-22 Raptor dan F-35 Joint Strike Fighter. Pesawat tempur itu diparkir di sebuah model kapal induk yang sangat besar dan terkurung daratan di dekat sepasang mokap pesawat tempur Angkatan Laut Cina saat ini, J-15, Flying Shark, serta mokap dari helikopter berbasis kapal induk Z-8. FC-31 pertama kali muncul pada tahun 2012 dengan sebutan J-31. Penunjukan F-31 awalnya diterapkan pada model ekspor mengambil alih nama tersebut. Pesawat tempur itu tidak menonjolkan diri selama dekade terakhir, dengan pengamat percaya Angkatan Udara dan Angkatan Laut Cina tidak terlalu tertarik dengan desain dan mesinnya yang dilaporkan lemah. 9 tahun adalah waktu yang lama di dunia militer Cina, dan sekarang FC-31 akhirnya mendekati produksi. Pada tahun 2020, Popmeh melaporkan ada indikasi bahwa FC-31 dapat memasuki layanan dengan Angkatan Laut Cina sebagai pesawat tempur berbasis kapal induk, yang sekarang disebut J-35. Kemunculan pesawat tempur baru di fasilitas pengujian Wuhan adalah tanda yang jelas bahwa pesawat sedang menuju ke laut, tetapi belum diketahui apakah sebutan pesawat tempur itu benar-benar J-35. Untuk saat ini, kita akan terus menyebutnya FC-31. Ujung depan FC-31 menyerupai F-35, sementara memiliki ekor datar dan mesin kembar F-22. Pesawat tempur Cina ini juga dilengkapi ruang senjata internal, dan roda pendarat roda 3 yang kuat dengan dua roda di depan menunjukkan bahwa itu dirancang untuk penggunaan kapal induk. Kapal induk Cina yang ada, Liaoning dan Sandong, menerbangkan pesawat tempur J-15 Flying Shark. J-15 berasal dari Sukhoi Su-33 generasi keempat, salah satu dari dua pesawat tempur berbasis kapal induk Rusia. FC-31 generasi kelima akan menjadi upgrade yang pasti, meningkatkan sayap udara kedua kapal induk dengan pesawat tempur siluman. FC-31 juga mungkin akan mengisi de penerbangan dari kapal induk ketiga Cina yang sedang dibangun, yang sementara diberi nama 003, sejak awal. Pada akhirnya, Cina mungkin mengoperasikan sebanyak enam kapal induk, dengan FC-31 terbang dari geladak-geladak itu, setidaknya empat, jika tidak semuanya. Pesawat tempur FC-31 mungkin tidak setara dengan F-35, tetapi ini adalah peningkatan yang signifikan dari J-15, dan itu akan membuat Angkatan Laut Cina senang. Cina mengambil pendekatan pragmatis terhadap dunia penerbangan Angkatan Laut yang berbahaya dan mahal. Alih-alih terburu-buru untuk menyamai Angkatan Laut AS sejak awal, ia belajar merangkak, lalu berjalan, dan akhirnya berlari. Ini adalah pendekatan yang kemungkinan akan membuahkan hasil selama beberapa dekade mendatang.